. Sejumlah anggota pasukan pengamanan Presiden, pas Pampres, menggeruduk markas Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu malam, tanggal 7 Juli 2021. Aksi ini buntut dari tindak arogan anggota polisi terhadap anggota pas Pampres di pos penyekatan PPKM darurat di Daan Mogot, Jakarta Barat. Anggota Polres Metro Jakarta Barat yang diduga bertindak arogan itu mendapat getahnya. Saat ini dia tengah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polda Metro Jaya. Anggota saya juga diperiksa di Propam, Polda supaya tidak terulang lagi di lapangan, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo di Jakarta, Kamis, tanggal 8 Juli 2021. Pemeriksaan guna mengetahui runtutan kronologi kasus tersebut. Kepolisian meminta maaf kepada anggota pas Pampres yang merasa dirugikan. Menurut Adi, keributan tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Saya sudah meminta maaf secara langsung kepada Komandan Pas Pampres, Mayor Jenderal TNI Agus Subianto. Permasalahan sudah selesai dan tetap sinri TNI Polri menjaga negeri, ucapnya. Kericuhan itu berawal saat seorang anggota pas Pampres bernama Praka Izroi Gajah tak bisa melintasi pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 7 Juli 2021. Saat itu, Izroi diamankan sejumlah petugas penyekatan. Alasannya, Izroi tak mau menunjukkan kartu tanda anggota, KTA Pas Pampres kepada petugas yang berjaga. Izroi sempat adu mulut dengan petugas dan tak mau memperlihatkan KTA. Pasalnya, petugas yang berjaga tak berpakaian dinas. Izroi juga menyampaikan sedang buru-buru lantaran harus mengikuti apel dan akan bertugas. Adu mulut itu berujung leher Izroi dipiting oleh petugas dan dibawa ke pos polisi. Setelah sempat berdebat, Izroi akhirnya menunjukkan KTA tersebut hingga diperbolehkan melintas. Tindakan kasar terhadap Izroi menuai respons negatif dari anggota Pas Pampres lainnya. Terima kasih telah menonton!